Intro Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini kejutan paling besar menyedihkan berlaku di penjara kajang Melibatkan bekas Perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Razak Dikabarkan hari ini Najib disahkan mengidap positif COVID-19 Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dilaporkan dijangkiti COVID-19 pada Rabu Dalam satu kenyataan, pegawai khasnya Muhammad Mukhliz Maghribi memaklumkan Najib Razak dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur pada selasa selepas beliau mengadu demam Setelah pemeriksaan dilakukan, Dr. Pakar, beliau didapati positif COVID-19 Dalam pada itu, Najib dilaporkan berada dalam keadaan stabil Dan sedang menjalani kuarantin dan rawatan di Hospital Kuala Lumpur Sementara itu, Mukhliz mewakili keluarga Najib Razak berterima kasih kepada pihak penjara khasnya penjara kajang dan Hospital Kuala Lumpur di atas tindakan pantas memberi rawatan Pada 23 Ogos tahun lalu, buat pertama kalinya dalam sejarah negara Najib menjadi bekas Perdana Menteri dipenjarakan selama 12 tahun Selepas didapati bersalah atas tuduhan, kes menyeleng dana RM42 juta Dana milik SRC Internasional Sendirian Berhad Saudara-saudara sekalian, Menteri Kesehatan telah pun memberikan kenyataan terkini Tentang perkara ini, hari ini disahkan bahawa Najib dimasukkan ke hospital, kata Menteri Kesehatan Malaysia Dr. Zalina Mustafa mengesahkan Najib Tun Razak dimasukkan ke hospital Bagaimanapun, beliau tidak boleh berkongsi maklumat berkaitan penyakit dan rawatan yang sedang diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu Saya hanya boleh mengesahkan kemasukan beliau ke hospital, tapi rawatan penyakitnya dan sebagainya Itu adalah sulit, kata beliau Itu sahaja yang saya boleh maklumkan, katanya Beliau berkata demikian pada sedang media di bangunan parlimen pada hari ini S.A.N.I. pada Rabu melaporkan bekas ahli parlimen pekan itu dimasukkan ke hospital kerana dijangkiti COVID-19 Dalam satu kenyataan pegawai khasnya, Muhammad Mukhlis Maghribi memaklumkan Najib dikejarkan di hospital pada selasa Selepas beliau mengadu demam setelah pemeriksaan dilakukan dokter pakar Beliau didapati positif COVID-19, katanya Najib dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan sedang menjalani kuarantin Serta rawatan lanjut di hospital Kuala Lumpur Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat petang, salam ketika, terima kasih kerana bersama lagi dengan saya di Nazling Unity Channel Ini satu pendedahan yang paling menarik sekali Memalukan tapi ada isinya Hari ini, Tiong menasihatkan Wan Saiful Wan Jan Supaya fokus kes mahkamah sendiri Ini apabila kesibukan ataupun sikap Wan Saiful Wan Jan Yang dikatakan sebagai suka menjaga tepi kain orang lain Ini menyebabkan Tiong telahpun tidak tahan lagi Akhirnya, sekolahkan Wan Saiful Wan Jan Menteri pelancongan seni dan budaya, Tiong King Singh Menemplak dan menasihati ahli parlimentasi gelugur Wan Saiful Wan Jan Supaya fokus terhadap kes mahkamah yang dihadapinya Malah kata Tiong Pemimpin Perikatan Nasional PN itu tidak perlu sibuk menjaga tepi kain orang Saya minum, saya menari Apa saya punya imej sebagai menteri tidak bagus Kata beliau Pergi tengoklah rakyat komen macam mana Kamu sekarang kena tuduh sebagai rasuah Kamu punya parti hari-hari cerita orang rasuah Tetapi akhir sekali kamu sendiri punya parti banyak orang rasuah Jagalah kamu punya imej parti dulu Terutama sekali kamu sendiri punya imej Jangan kong kaling kong Kata beliau Cerita saya punya imej pula Saya mahu beritahu Wan Saiful Wan Jan Kata Tiong Kalau kamu tidak pandai menghormati orang berbilang kaum dan agama Apalagi cerita kamu sebagai pemimpin bersatu Cukup malu Kamu kata saya mabuk Saya sudah beritahu Saya minum memang saya main dengan budak-budak Main-main bising Macam mabuk apa salahnya Kata beliau dalam Facebook hari ini Kenyataan ahli parlimen bin Tulu itu menjawab Kritikan Wan Saiful Wan Jan yang mendakwanya sebagai mabuk Dalam acara awam semasa kempen pilihan rakyat kecil di Pelangai Pahang bulan lalu Wan Saiful yang anggota majlis pimpinan tertinggi MPT bersatu semalam menolak penjelasan Tiong bahwa dia bukan Islam Dia sebaliknya berkata Mabuk dikelayak ramai adalah akhlak buruk sebagai pemimpin tanpa mengira agama atau bangsa Mengulas lanjut Tiong dalam kenyataannya mengingatkan Wan Saiful supaya Jangan terlalu menjaga tepi kain orang Sehingga kain sendiri yang banyak lumpur yang tak nampak kata beliau Dan kalau terasa nak menuduh orang lain Cermin-cerminlah diri sendiri terlebih dahulu Wan Saiful perlu lihat diri sendiri Jelaskan kepada rakyat Bagaimana beliau boleh didakwa atas 18 pertuduhan penggubahan wang haram Seperti yang dilaporkan media Namun dia berani menggelarkan saya mabuk dan mempunyai imej yang rosak Dia juga telah menghasut orang ramai untuk mengajak orang lain Mengulas sama ada saya mabuk atau tidak Kata Tiong lagi Menambah lanjut dalam negara Malaysia yang berbilang kaum kata Tiong Agama dan budaya Wan Saiful nampaknya tidak tahu menghormati budaya Agama dan kaum lain atau sengaja memilih untuk menjadi jahil Sehingga tidak bersikap terbuka dan inklusif Dia sebaliknya lebih memilih untuk memberi penilaian peribadi Dan menggunakan tanggapan sendiri dalam menilai orang lain Jika dia terus bersikap begini lebih baik tinggalkan pentas politik Dengan resah diri rendah diri dan ikhlas Saya ingin mencadangkan agar Wan Saiful menyelesaikan masalah dan pertuduhan terhadap dirinya Dan diri terlebih dahulu Kata Tiong Jelaskan kepada rakyat bagaimana dana yang sebegitu banyak boleh masuk ke akaun miliknya Seperti yang dilaporkan media Jika perkara itu dapat diselesaikan Barulah boleh sibuk hal orang lain katanya Tiong turut menegaskan bahawa dia berhak mengambil tindakan undang-undang Susulan dakwaan dilemparkan Wan Saiful Tegasnya dia akan tetap mematuhi budaya, agama dan bangsa Saya sebagai jawapan tuduhan mabuk yang dilemparkan oleh Wan Saiful Saya juga berhak untuk menerusi tindakan undang-undang terhadap beliau Fitnah beliau kepada saya Kerana dia tidak mempunyai bukti bahawa saya mabuk Jangan cuba meneguk di air keruh kata beliau Demi kepentingan politik Sanggup mempergunakan orang lain untuk menutup kelemahan sendiri Sedangkan rakyat nampak anda tidak membuat sebarang pencapaian Dalam meningkatkan taraf hidup mereka Jelas Tiong lagi Beberapa komen daripada netizen turut memberikan penjelasan tentang perkara ini Ada yang kata Walau apa sekalipun berlaku Anda sebagai seorang menteri Pemimpin harus menjaga akhlak dan perwaktakan anda di kalangan ramai Hodor sungguh nampak seorang menteri berkelakuan sedemikian Kata Grey Cat Jikalau anda nak mabuk sampai bogil sekalipun Di rumah anda orang tak peduli faham tak kata beliau Tak semestinya kerana budaya anda benarkan Anda minum maka anda bebas berkelakuan Hodor macam ini kata Grey Cat Green Puma pula mengatakan Panggil dia minta maaf dulu Kalau enggan saman dia Memang dia tak ada bukti Kata awak mabuk Kata Green Puma 6456 Citizen of Malaysia Terus menulis pada muka saiful Kata beliau Apapun pendapat anda tentang isu kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Pendedahan tentang Perolehan ventilator yang gagal berfungsi Menggemparkan seluruh rakyat Malaysia Bahkan Parlimen Malaysia Pendedahan itu mengatakan berjuta-juta Bahkan hampir ratus juta Malaysia kerugian Kerana lain yang diminta Lain yang sampai Yang dipohon adalah ventilator yang baik Tapi ventilator yang diterima pula gagal berfungsi Bahkan ada banyak lagi Pendedahan-pendedahan yang luar biasa Di dalam perkara ini Namun akhirnya Khairi Jamaluddin Yang pernah sempat menjadi Menteri Kesehatan Sewaktu COVID-19 dahulu Yang Turut menjadi Menteri Sewaktu Ventilator ini dibeli Akhirnya tampil memberi jawapan Ini jawapan daripada Khairi Jamaluddin Berkaitan Perolehan ventilator gagal berfungsi Bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin menegaskan Perolehan peralatan ventilator Ketika negara berdepan Pandemik COVID-19 Bukan dibuat ketika beliau Menjawat jawatan berkenan Wah Ini satu Pendedahan yang patut kita semua tahu Jadi Siapa yang order Barang sewaktu Ventilator ini di order Kalau Khairi kata bukan dia Yang menjawat jawatan ketika itu Siapa Menteri Sebelumnya Haa Anda ingat Siapa? Mesti kamu ingatkan Cuba teka Tulis dalam ruangan komen Siapa Menteri Sebelum Khairi Jamaluddin Sebaliknya Pembelian peralatan itu Dibuat oleh Menteri Sebelumnya Pada tahun 2020 Kata Khairi Jamaluddin lagi Untuk perolehan ventilator Ramai bijak pandai Ini kata Saya kena jawab soal ventilator Dan perolehan ventilator ini Dibuat pada tahun 2020 Saya jadi Menteri pada Ogos 2021 Kata beliau Sedangkan fakta anda salah Saya tidak tahu kenapa Perlu bercakap soal ini Kepada saya Kata beliau lagi Bukan saya nak cakap Saya campak Menteri lain Di bawah bas Menyalahkan Menteri lain Tetapi ini adalah fakta Soal vaksin Saya tak campak Sesiapa di bawah bas Saya sedia bertanggung jawab Katanya Beliau bertakata demikian Pada program podcast Keluar Sekejap Yang disiarkan hari ini Laporan pengurusan Wabak COVID-19 Vaksin luput Tempo Hayat Peralatan ventilator Tidak dapat digunakan Dan lebihan Peralatan perlindungan diri PE Yang dibentang Jawatan Kuasa Kira-kira Uang Negara PSC mendapati Tiada pihak Boleh dipertanggungjawabkan Atas kegagalan 104 ventilator Itu berfungsi Hasil Proseding PSC Juga mendapati Tiada perjanjian Bertulis Dimeterai Antara Kementerian Kesehatan Dan Syarikat Pembekal Parmaniaga Logistik Senan Berhan Yang diarah Untuk membuat Pembayaran pendahuluan Bagi mendapatkan Ventilator Ketiadaan perjanjian Bertulis Antara KKM Dan PLSB Menyebabkan Tiada mana-mana Pihak yang boleh Dipertanggungjawabkan Untuk diambil Tindakan Berhubung Kegagalan 104 unit Ventilator Berfungsi PSC Mendapati Tiada kontrak Digubal Mengenai Perolehan Ventilator Dan penasihat Undang-Undang KKM Tidak dirujuk Ketika proses Penyediaan Surat Pelantikan Selain berlaku Percanggahan Keterangan Di antara KKM Dan PLSB Berkaitan Waranti Bagi 136 unit Ventilator PLSB Hanya mengurus Penghantaran Alat itu Ke Fasiliti KKM Malah Tidak Menendatangani Sebarang Kontrak Dengan Pembekal Dan Semua Dokumen Pesanan Pembelian Serta Dokumen Sebut Harga Menunjukkan Waranti Ventilator Adalah Di antara Kerajaan Malaysia Dan Pembangkal Laporan PSC Turut Mendedahkan Sejumlah 8.5 juta Dos Vaksin COVID-19 Bernilai 505 Juta Ringgit Sudah luput Tempoh Hayat Setakat 15 Jun Lalu Dengan Puncanya Kerana Sambutan Yang Rendah Isu Lain Yang Terkandung Dalam Laporan PSC Ialah Bekalan Bekalan Vaksin Khairi Jamal Jadi Apa Pendapat Kamu Semua Siapa Yang Perlu Ditanya Anda Tolong Tulis Dalam Korangan Komen Sekian Lalu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama Sama Cinta Malaysia Bye Bye Sama 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 Terima kasih telah menonton!